Halo teman-teman, aku punya filter epek estetik banget buat foto kalian, tentunya cuma pake Android, seperti apa tutorialnya, kita langsung saja ke tutorialnya, let's go! Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Kucing Oren, dan seperti biasa kita bakalan ngedit lagi ya, nah disini gue punya filter yang ya biasanya usur-usur iOS pasti pake lah, ya di Instagram biasanya ada filter ini, dan kalau misalnya gue pake nih ya pake Android tuh hasilnya kurang banget gitu ya guys ya, yaitu untuk yellow versi iPhone ya, nah disini juga gue udah siapin 30 preset buat kalian yang bisa kalian download, link presetnya ada di deskripsi ya, dan sorry banget ya guys ya buat kalian yang mungkin nyari preset di video-video yang lama karena di banner gitu untuk link presetnya gitu ya, baru sebagian gitu gue udah cantumin, tapi disini kalau misalnya kalian pengen order preset, link ordernya ada di deskripsi ya, dan gue nanti bakalan diperbarui lagi lah untuk link ordernya oke, ini mungkin kita langsung saja ke tutorialnya, nah disini kalian bisa langsung saja turunkan kontrasnya di minus 40 nah kalian bisa turunkan di minus 40, lalu untuk highlight kalian bisa turunkan pull, untuk bayangan kalian naikkan pull, untuk corona putih kalian bisa turunkan pull, dan hitam kalian bisa naikkan pull seperti ini ya untuk pengaturannya kalian bisa turunkan pull, dan kalian bisa turunkan pull, dan kalian bisa menyesuaikan sesuai kondisi pencahayaan di foto kalian dan jika kalian sudah mengaturnya lanjut ke menu color nah disini kalian bisa tambahkan temperaturnya agar si warnanya tuh terkesan jadi agak kuning ataupun orange ya jadi kalian naikkan aja di 24 seperti ini lalu kalian bisa naikkan pbranchnya kalian naikkan aja di 40 lalu untuk kejenuhan kalian bisa turunkan di minus 12 nah kurang lebih seperti ini ya untuk pengaturannya dan jika kalian sudah mengaturnya kalian bisa langsung lanjut ke campuran warna yang ada di atas kalian bisa tap ya nah untuk warna merahnya kalian bisa turunkan untuk warnanya sedikit aja ya kalian bisa turunkan di kurang lebih minus 13an lalu disini kita bakalan pertebal warnanya dengan cara kalian naikkan aja untuk kejenuhannya dan luminisnya kalian tambahkan di 4 ataupun menyesuaikan ya agar terkesan lebih cerah nah kurang lebih seperti ini tuh pengaturannya dan jika sudah kalian bisa langsung lanjut ke warna orange nya nah untuk orange kalian bisa menyesuaikan sesuai warna kulit kalian karena biasanya untuk merubah warna kulit kalian juga ya jadi kalau misalnya pengen terlihat lebih cerah kalian bisa naikkan luminisnya lebih banyak karena untuk filter ini tuh si warna kulitnya tuh terkesan lebih cerah banget gitu ya jadi kalian bisa naikkan lebih banyak dan untuk kejenuhan kalian turunkan di minus 18 nah untuk pengaturannya seperti ini ya lalu lanjut ke warna kuningnya nah disini tuh warna kuning kita naikkan sedikit dulu aja ya kalian bisa naikkan mungkin untuk warnanya sedikit di 8 dan kejenuhan kita naikkan sedikit dulu ya tapi kalau misalnya kurang kuning nih untuk warna hijau yang ada di foto kalian ataupun warna daunnya kalian nanti bisa naikkan lebih banyak nah luminis kalian naikkan aja sedikit agar terkesan lebih cerah nah itu pengaturannya seperti ini dan mungkin kalian juga sudah mengaturnya ya lanjut saja ke warna hijaunya nah untuk warna hijau kita bakalan rubah warna daun yang ada di foto kalian tuh menjadi kuning ya caranya kalian turunkan aja hingga mungkin pull juga boleh ya ataupun di kisaran 80an atau 90 nah untuk kejenuhannya kalian naikkan pull aja agar si warnanya lebih kuat tapi kalau misalnya terkesan lebih over ataupun berlebihan di foto kalian kalian naikkan setengahnya aja ya nah mungkin disini karena kurang kuning jadi kita kembali lagi ke warna kuning dan kalian bisa naikkan kejenuhannya agak banyak tapi jangan terlalu banyak ya agar tidak terkesan meleber-leber gitu ya untuk warna kuningnya nah jika sudah seperti ini kalian lanjut saja ke warna aquanya ya guys ya nah disini untuk warna kuningnya kita ubah menjadi biru caranya kalian naikkan pull aja ya untuk kronanya dan kejenuhan kalian naikkan pull juga agar si warna birunya lebih kuat nah kurang lebih untuk pengaturan di warna aquanya seperti ini dan jika sudah lanjut saja ke warna birunya nah disini untuk warna biru tuh kita bakalan nimbulin warna langit yang biru banget ya guys ya caranya kalian naikkan aja untuk kejenuhannya otomatis si warna biru di foto kalian tuh lebih keluar lagi ya guys ya lebih biru lagi gitu jadi kalian bisa naikkan lebih banyak mungkin pull aja ya guys ya dan untuk lumini sekalian naikkan di 26 tapi kalau misalnya terkesan over juga kalau misalnya di foto kalian tuh banyak yang over kalian bisa jangan terlalu banyak ya guys ya untuk kejenuhannya nah untuk pengaturnya seperti ini aja lalu lanjut ke warna ungunya disini kalian bisa turunkan ya untuk kronanya agar si warna ungunya tuh berubah menjadi agak kebiruan gitu ya lalu lanjut untuk kejenuhan kalian turunkan aja di minus 20 agar terkesan agak memudar nah seperti ini ya kalian bisa lihat tuh perubahannya dan jika di foto kalian sudah seperti ini kalian lanjut saja ke menu effectnya nah kalian langsung saja tambahkan teksturnya agar terkesan tajam dan untuk kejenihannya kalian turunkan aja di minus 20 sampai 30 agar terkesan agak glowing dan agak apa ya ngeblur-ngeblur gitu ya guys ya nah jika sudah tambahkan juga tuk epek kabutnya di 4 aja sedikit nah untuk pengaturnya seperti ini dan mungkin kalian juga sudah lanjut ke menu detail ataupun menu terakhir kalian tambahkan menajamkan di 6 aja nah jika sudah kalian lanjut saja ke menu pengaturan noise-nya ya guys ya tapi kalau misalnya di foto kalian sudah bersih dan gak ada noise-nya kalian gak usah atur tapi disini kita cari apaan aja disini kita naikkan di 20 agar terkesan lebih halus ya guys ya dan untuk pengurangan noise warna kita samain aja di 20-20 aja ya guys ya agar terkesan lebih halus dan gak ada noise-nya oke nah mungkin seperti ini tuh pengaturannya dan ini ya guys ya untuk hasil akhirnya kalian bisa lihat ya kalau misalnya dipakai di foto kalian pasti auto estetik dan kalian gak perlu ribet-ribet nyari filter di instagram gitu karena ya kalau filter di instagram itu tergantung kamera hp kalian ya kalau misalnya kamera hp kalian tuh cocok dan oke pasti hasilnya juga lebih oke dan untuk filter kali ini buat yang yellow iphone ala iphone gitu pasti oke ya guys ya tapi kalau misalnya kalian pakai di filter instagram dengan kondisi kamera kalian yang pas-pasan pasti hasilnya jelek ya karena gue udah cobain gitu beda gitu ya guys ya filter dari iphone dan android yang biasa aja tuh beda gitu ya guys ya tapi kalau misalnya kalian pakai filter ini dan gue udah siapin 30 ya gak perlu ribet-ribet lagi ya guys ya oke mungkin segitu dulu untuk tutorial kali ini jika kalian suka silahkan di like, di komen, dan di subscribe jangan lupa support admin terus ya guys ya agar terus berkembang dan agar terus semangat ya guys ya untuk bagi-bagi preset buat kalian oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe see you in the next video dan bye-bye, love you all selamat menikmati sub indo by broth3rmax